Halo, kali ini kita akan mereview sepeda lipat Polygon Urbano 3 nah ini kurang lebih sudah 1 tahun ya tampilannya masih oke dan perlu diketahui kalau Polygon ini rigid banget jadi enak banget untuk harga yang dulu kisaran belinya sekitar 4 jutaan dan memang masih enak banget dinaikin ya daripada merek-merek yang lain yang harganya sama kita mulai dari atas, ininya masih sama handgripnya masih entity terus ini juga masih punya simanto shifternya masih 7 speed, tidak di upgrade masih sama terus ini handle postnya masih bawaan semua paling nambah satu ini ada tempat minum ini dari Beto ya build qualitynya sih sesuai sih sama harganya kisaran sekitar 50 ribuan udah plus ongkirnya ini bisa di quick release udah jadi satu kenapa pakai ini disini biar nanti gak mengganggu lipatan ini tinggal digeser ke kanan terus nanti lipatannya tidak akan terganggu makanya ditaruh sini sebenarnya bisa ditaruh di belakang juga nanti tinggal dipindah oke ini remnya juga masih sama pakai tektro ini bellnya masih bawaan semua sparkboard depan sudah dicopot karena ya biar enteng aja sih masih bawaan semua enteng paling ini nambah clip magnet biar lipatannya jadi makin enak ini sebenarnya harusnya beli yang dua kayak dua dua buletan itu ada sih cuma ini dapatnya yang kayak gini makanya ditambah tambahan ini buat biar ngakalin biar nanti bisa kena yang belakangnya oke lanjut di belakang tidak ada yang di upgrade paling cuma ini saddle nya juga masih sama sama Entity ini udah mbuk sih udah tipis enak cuma nambah lampu ini aja kalau pas malem biar enggak apa ya enggak ditabrak motor ini pakenya light pro handle postnya ini yang ukuran 33,5 eh sorry 33,9 ini harus tapi dia harus dikasih adapter di dalamnya ini ada kecil nih kalau kelihatannya adapternya nah ini ada satu karena ini 33,9 semenara sitpost aslinya ini itu 34,9 jadi harus ada adapternya dibeliin banyak sih di Bukalapak seat clampnya masih tetap sama ini juga saya copot eh apa namanya belakangnya rak belakangnya biar lebih enak lebih apa namanya enteng terus ini tak kasih rem sorry ini pompa deh pompa taruh disini awalnya tak taruh disini cuma ya biar agak simple aja biar kelihatan bagus ditaruhnya disini enggak gerak sih ini kan dari tempat rak belakangnya terus tidak ada upgrade-an lain ini ya ini bisa diganti sih ada gini mah tawon paling ini ini udah tak ganti pakai yang megarange simano mt fmf tz5007 yang megarange jadi buat nanjak aja sih jarang dipakai juga tapi lebih enak kalau suatu saat nanti nanjak kalau keseluruhan sih ini sepeda sih udah enak banget dengan kisaran harga 4 jutaan dibanding kelas-kelas mungkin nanti selanjutnya bisa di upgrade ke hal-hal yang lain biar seirama dengan warna merah handle post oke saya kira segitu aja review-nya ini udah satu tahun by the way udah satu tahun dipakai buat kerja bagus sih keren mh 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 mh